Dedeh TV KPM Taat pada perintah Tuhan, Raja dan Negara Macam mana nombor nombor lapan? Itu cikgu ajar macam ini Ini jadi kosong Lapan macam ini kot Lapan Macam ini ke lapan? Aduhai, kena tanya cikgu ini Siapa cikgu hari ini? Tanya dia, cikgu Nombor lapan macam mana cikgu? Cikgu, cikgu Cikgu Mana cikgu ini? Ya, ya, ya Apa? Saya dengar daripada sana tadi Aduh, cikgu Cikgu, cikgu, cikgu Cikgu, cikgu, cikgu Kenapa? Cikgu tadi Saya dah buat nombor lapan, cikgu Macam mana ini? Nombor lapan? Ha? Nombor lapan? Nombor lapan? Nombor lapan, senang Ambil pen tulis, lapan Ya, assalamualaikum dan juga salam sejahtera Selamat menonton Kok Kerekelem Didek TV KPN Ya, bersama dengan saya, Abang Fizi Dan juga cikgu Halil Apa info yang kongsikan dengan penonton-penonton Didek TV kita pada hari ini? Okey, untuk hari ini kita tengok pula sambungan dia sebenarnya Sambungan dia daripada objek fonetik antarabangsa ini Kita bawa dia kepada Kodmos Kodmos? Ha, Kodmos Kodmos May ke macam mana, cikgu? Ha, 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 ha Itu bus, bus Bus May, oh, bus, bus, bus Okey, cikgu Apa sejarah Kodmos ini, cikgu? Okey, Kodmos ini Dia bermula pada abad ke-19 dulu lah Dia tak bagi tarikh yang Space Speed Dia cuma cakap abad ke-19 Mula-mula dulu Kodmos ini digunakan untuk menghantar Pesanan Pesanan Dia komunikasi lah Baik Komunikasi tempat yang jauh Hantar pesanan Tapi hanya melalui bunyi Sebab apa dulu tak ada telefon Nak cakap Ha, ha lah Macam mana bunyi itu, cikgu? Macam saya kadang-kadang dalam hutan Kalau pergi mumbu Bunyi kita orang macam ni Wup, wup, wup Itu pun antara salah satu isyarat dia juga Oh, ya ke, cikgu? Ha, ha, menarik je Ha, antara salah satu isyarat bila kita berada dalam hutan sebenarnya Baik, cikgu Okey, tapi untuk Kodmos kita boleh tengok kat depan sini Okey, dia ada titik-titik kecil kat atas ni Ha, boleh tengok dedik Ha, dia ada titik-titik kecil kat atas ni Ha, itu tanda Kalau ada yang tanda titik tu Itu maksudnya dia bunyi pendek Dia ada dua je lah Pendek dan panjang Dan dia berapa harakat cikgu? Ha, dia bergantung kepada kita punya kecepatan masa Untuk menekan tu? Ha, untuk menekan Kadang-kadang dia ada satu perkataan, dua minit Ada yang satu perkataan, satu minit Oh, satu perkataan je? Iya Lamanya Ha, itu yang cakap tu Dia bergantung kepada kepatasan kita menanda Kadang-kadang biasanya Kalau tentera Dalam tentera biasanya dia laju Sebab apa dia tak nak bagi orang terima Orang lain bila dia trace Dia boleh tahu kita punya strategi Jadi alat yang digunakan untuk Kodmos ni Ha, perlu ada dua alat lah cikgu Ha, ya Satu untuk saya, satu untuk cikgu Ya, satu pemberi dan satu penerima lah Ha, ok Dia alatannya hanya untuk berkaitan dengan bunyi sahaja Ha, jadi contoh macam Tit, 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 tit Macam A juga kan Ada tit, tit, satu dengan satu yang panjang ni A, panjang ni Ok, jadi Tit, tit Itu A Itu A Tit, tit Ha, kalau B pula tengok Kalau B dia ada panjang pendek 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 Tit, 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 tit Tit, tit, tit Oh, tit, tit Ha, dia pendek tit Ha, jadi kita kena ada Cepat tangkap Ketajaman pendengaran lah Ya Untuk dapatkan Kodmos ni Ya, Kodmos, ya Oh, agak susah juga lah cikgu Ya, betul Saya pun masih belum mahir lagi Ha, 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 ha Tapi bolehlah nak dengar Tapi dengan keadaan masa yang agak panjang Saya boleh terima lah Yelah Nak tulis apa khabar tu pun Ya, betul Lebih kurang dua minit cikgu je Ya, ok Baik cikgu, hari ni apa yang kita akan belajar cikgu Ha, tadi apa tadi Nak buat nombor lapan Oh, nombor lapan cikgu Saya tengah Tengah bercelaru fikiran saya ni Sebab Tengah fikir macam mana nak buat nombor lapan ni Jadi hari ni kita buat Simpulan angka lapan Ha, ha, ha Macam mana kita nak buat simpulan angka lapan Kejap lagi Bersama kami di Kod Curriculum Didek TV KPM Ya, kembali bersama dengan Abang Fizi dan Cikgu Halim Dalam Kod Curriculum Didek TV KPM Baik cikgu Ya Sebelum kita memulakan pembelajaran kita Ya Nombor lapan ni Kita kena jaga SOP lah cikgu Ha, yelah Di depan kita ni kita ada gel pembas mikuman Okey Kita cuba cikgu Sama-sama Bismillah Sama-sama lah kita menjaga Kita punya kebersihan dan kesihatan Maklumlah Sekarang ni adik-adik Kita dalam pandemik COVID-19 ni Ya, betul Semakinlah hari semakin banyak Ya, betul Kita doakan kepada semua yang sedang menonton Didek TV KPM Dalam keadaan yang selamat Dan dalam keadaan yang Happy-happy, sonok-sonok Ha, ha Hari ni kita akan belajar Okey Bersama dengan Cikgu Halim Okey, Cikgu Ya Saya tak sabar-sabar ni Tak sabar dah Nak buat ikatan nombor lapan ni Ikatan nombor lapan Ya Okey, kita tengok Kita boleh gunakan tali Bergantung kepada tali yang kita nak gunakan Ya Kalau contoh kita gunakan tali jut pun boleh Kita nak gunakan tali nylon macam ni pun boleh Tali rafiah tak boleh pakai Tali rafiah pun boleh Boleh Sebab apa? Apa tujuan simpul angka lapan tadi Ha Adalah untuk kita mematikan hujung tali Oh Tadi kan kita yang pecah-pecah tadi kan Ha Kita boleh juga gunakan angka lapan Ha Okey Tali rafiah kan biasa kita pecah-pecah juga kan Ha Sama juga kita boleh gunakan angka lapan Baik, Cikgu Ha Untuk mematikan hujung tu Mematikan hujung tali Mencantikkan dia Ha, mencantikkan dia Cantik Ha, dia juga ada banyak sebenarnya Dia juga boleh menyambung tali sebenarnya Menyambung tali? Ha, menyambung tali Dua tali lah Oh Yang sama saiz Dua tali jadi satu? Ha Kita nak sambungkan Nak panjangkan tali lah Baik, Cikgu Okey Kita boleh tengok macam mana nak buat angka lapan Okey, kita ada tali Satu tali Baik, kita saksikan Okey Dia mesti jadi angka Lapan ya Okey, kita pusingkan dia Jadi ada satu loop Okey, kita pusingkan ke belakang sini Ha Okey, dan kita masukkan balik dalam loop Oh, senang je, Cikgu Ha, kita masukkan balik dalam loop Okey, nampak tak angka lapan? Ha Ha Dia nampak nombor lapan tak? Okey, jadi kita boleh lockkan dia lah Okey, lockkan dia Kalau nak ujung Kalau nak ujung lagi Okey, kita boleh ajar sampai ke ujung lah Okey, jadikan dia Ha, dekat ujung Kita nak matikan tadi kan? Ha Ha Kita nak matikan ke ujung Okey Jadi boleh potong je Ha, boleh potong Okey Oh, senang ni, Cikgu Saya cuba, Cikgu Boleh, boleh Satu tali, Cikgu, ya Ha, okey Baik, kita ke hujung ni, adik-adik Okey, yang ke lapan Okey, yang ini Yang ini Kita tarik Ke sini, Cikgu Okey, pusingkan Buat satu loop Satu loop Okey, pusingkan ke bawah dulu Pusingkan ke bawah Pusingkan tali dulu Baik Okey, masukkan atas Masukkan di sini Ha Ha Nampak tak nombor lapan Abang PZ Oh Okey, lepas tu loopkan lah Lockkan Kalau kita nak ujung, ujung-ujung lah Ujung-ujung lah Oh, mati betul, Cikgu, ya Ya Okey, okey Okey, tadi saya cakap Satu, kita nak Matikan dia punya ujung Satu lagi tadi Kita boleh sambung tali Ha, nak sambung tu macam Okey, sambung tali Sama juga Kita buat loop Nombor lapan tadi Baik Kita buat loop nombor lapan Okey Satu dekat sini Okey Okey Satu lagi Kita ambil tali satu lagi Baik, Cikgu Kita nak sambung kan Baik, Cikgu Okey Apa yang kita perlu buat Kita anyamkan Ikut balik dia punya Laluan dia ni Alur dia tu Ha, alur dia Jadi kalau daripada sini Kita akan lalukan dekat tepi dia Sekejap, saya buka Bagi nampak sikit depan Okey, kita lalukan dia Sebelah sini Oh, masuk kat bawah tu Ha, ikut je, ikut dia Okey, kalau dia lalu bawah Lalu bawah lah Ikut, lalu bawah Okey Lepas tu kita masukkan sini, bawah Okey, naik atas Okey, yang ini dia lalu bawah Kita lalu bawah Susah sikit, Cikgu Okey, sebab dia dah dua tali Okey Okey, jadi kita akan dapat Sama juga angka lapan Cuma sekarang kita sambungkan dia Oh, dua tali So, adakah ini Cikgu dia Dia tak akan dah terputus dah Boleh, dia akan ketat lah Jadi kita boleh sambungkan dua tali Oh, alah Okey, Cikgu Saya macam biasa dah Cikgu Saya mesti kena cuba Okey, cuba Boleh cuba Saya memang suka mencuba ni Baik, di sini Okey Kelapan Okey, satu lagi Dia akan daripada atas Daripada Dia akan ikut yang ni, alur ni Ikut je, ikut je Ikut je, Cikgu Haa, ikut je Baik, saya cuba, Cikgu Ikut sebelah dia Sebelah dia Kalau dia lalu bawah Lalu bawah lah Okey, lepas tu Kalau dia lalu atas Tengok ni, yang ini Dia akan ikut yang ni Haa, dia akan ikut tali ni Haa, dia akan ikut tali ni So, saya ikut dia punya ni Haa, ikut je tali dia Baik, Cikgu Okey, lepas tu yang ni Dia naik atas kan Haa Ikut je dia naik atas Haa Okey, kalau dia masuk bawah Ikut dia masuk bawah Ikut dia masuk bawah, Cikgu Haa, jadi satu tali Satu tali kat atas Satu tali dia kat bawah Macam ni, Ikut? Haa, okey Haa, okey, cantik lah tu Okey, ketatkan Kita ketatkan lah Okey Fuyo Alamak Okey, jadi kita dapat Dah berjaya Haa Serodoknya Haa Itu untuk menyambung dua tali Menyambung dua tali yang terputus Sebelum ni, kita dah belajar Buku sila, buku giti Untuk sambungkan tali juga Sama je Sama je, sama juga Tapi kita boleh gunakan Simpul angka lapan Simpul angka lapan Simpul angka lapan Sambungkan tali Baik, Cikgu Haa Jadi antara kesalahan yang selalu Pelajar-pelajar lakukan Haa Jadi dia tersilap masuk Dia punya Saluran tadi Baik Haa, akan menyebabkan Kita punya simpulan tu Tak berapa ketat nanti Haa, itu satulah Baik Haa, okey Okey Yang seterusnya, Cikgu Yang seterusnya Haa, okey Haa, yang seterusnya Nanti kita akan tengok Selepas ni lah Ada lagi ke? Ada lagi Yang boleh buat lagi Boleh buat lagi Eh, kejap lagi lah Adik-adik Haa Rehat seke-tiga Kita kembali Selepas ini Di Didik TV KPM Ya, kembali bersama dengan Abang Fizi Dan juga Cikgu Halim Dalam Co-curriculum Di Didik TV KPM Baiklah Haa, adik-adik Kalau tadi kita dah belajar Haa, cara ikatan Angka 8 Ya Haa, senang saja Kita demo sekali, Cikgu Boleh, boleh Baik Ini macam Pusing Haa Dan naik di sini Ya Teror tak, Pak Fizi Haa, haa Sekali belajar dah tahu dah Adik-adik Arap macam tu kat rumah Boleh cuba Boleh cuba Boleh cuba Baik, Cikgu Okey Haa, untuk yang kedua Ya Haa, angka 8 juga Angka 8 Angka 8 juga Tapi kita ada Tanjul Apa Tanjul tu? Tanjul? Haa Yang saya tahu Benjul Benjul Haa Okey, Tanjul ni adalah Satu loop yang boleh kita gunakan Untuk mengikat Ataupun kita letakkan barang Ataupun kita pijak lah Haa Haa Itu masuk Tanjul Baik, Cikgu Tanjul Haa Dia akan ada loop macam ni nanti Dia beza Tanjul dengan Tunjal Haa Haa Baik, adik-adik Okey, Cikgu Okey, jadi kita nak mulakan Macam mana kita nak buat Haa Angka 8 bertanjul Baik, Cikgu Ni kenapa ada Kayu ni Haa Kayu ni kita nak buat demo nanti Bila ada Tanjul tu Kita boleh ikat Oh, baik-baik, Cikgu Haa Okey Okey Okey, macam mana kita nak buat Kita buat Kita buat tanpa kayu dulu Baik, adik-adik Perhatikan di rumah Haa Kita akan gunakan Dua double-double Tali macam ni lah Dua eh Dua tali Sebab apa kita nak sediakan Dia punya Loop ataupun Tanjul Di kat atas ni Baik, Cikgu Okey Proses dia sama Macam mana kita buat Okey, kita buat loop kat sini Dua-dua tali sekali Kita bawa Baik Okey, kita masukkan bawah Okey, sama macam mana kita buat 8 Angka 8 tadi Okey, cuma dekat sini Haa Kita biarkan dia Terkeluar je Bertanjul lah Haa, bertanjul Haa Okey, dia akan jadi macam ni lah Haa Ini angka 8 Haa, ini dia punya tanjul Oh Angka 8 Ikatan angka 8 bertanjul Ya Saya cubalah, Cikgu Okey, boleh Haa Adik-adik dapatkan Tali kasut masing-masing Buat macam ni Baik Haa Dah belajar tadi kan Cara-cara macam mana kita nak buat Haa Nombor 8 kan Kita pusing Sama je Kita pusing Kan di sini Dan kita masukkan ke bawah Dan tarikkan ke atas Biarkan ada tanjul kat sini Ada tanjul Haa Okey Tanjul ni Boleh kita gunakan pada kita punya Kayu lah Ataupun kita punya Tiang ke apa ke Untuk kita ikat tiang kemah pun boleh Haa Untuk kita ikatkan tiang kemah Tapi macam ni kan Dia tak Tak berapa kukuh Ataupun tak berapa ketat Betul tak Baik, Cikgu Okey Sekarang ni Tadi kita buat Haa Tanpa menggunakan tiang Haa Sekarang ni saya nak tunjuk Kita gunakan tiang terus Kita ikat terus kat tiang Oh macam mana cikgu Tapi guna tanjul ni Haa Tak sabar-sabar je Haa Okey Jadi macam mana Okey Proses dia sama Okey Kita gunakan Yang pertama dulu Ataupun Kita gunakan Simple Angka 8 yang pertama dulu Okey Kita buat yang pertama dulu Angka 8 Baik Kita buat bagi panjang sikit Supaya kita nak buat tanjul dia nanti Jadi biar dia ke bawah sikit lah Biar dia panjang sikit ke atas ni Baik, Cikgu Okey Okey, Cikgu Haa Kita buat panjang sikit Okey, jadi angka 8 dia dekat sini Baik Okey Fizi tolong pegang kayu je Baik, saya pegang kayu Okey Jadi sekarang ni kita nak buat tanjul Tanjul dia dekat sini Haa Tapi sekarang ni macam mana kita nak Haa Jadikan dia dua tadi Haa Macam mana Cikgu Dua layer, okey Tadi Kita dah buat apa Ikatan angka 8 tadi Simpul angka 8 tadi Yang kita nak sambung dua tali Haa, baik Cikgu Kan kita ikut balik tepi dia kan Haa Proses yang sama sebenarnya Oh, sama juga Cuma sekarang ni kita gunakan tali yang ini Kita ikut je tepi dia Oh, lebihan tali tadi Haa Baik Cikgu Okey, jadi kita ikut je tepi dia ni Ikut alur yang tadi Ikut alur yang tadi Haa Ikut alur yang tadi Haa Okey, dia lalu bawah Kita ikut lalu bawah Baik Okey, dia masuk atas Kita masuk atas Okey, itu pusing Pusing Baik Okey, dan kita akan masukkan balik dekat sini Oh Okey Jadi dia akan dapat macam ni Yang ke-8 ni dia punya tanjul Tapi kita dah letak dekat Kita punya kayu Okey, kalau kita nak rapatkan Nak kukuhkan Kita rapatkan lah Tarikkan dia Cikgu Haa, tarikkan dia Baik Okey, kita rapatkan dengan Kita punya Kayu Oh, jadi ni Ini dapat Mengikat kemah kita lah Cikgu Ya Tiang kemah Tiang kemah kita Atau panjang kemah Haa Dengar tuak dedek Okey Kita juga boleh Pasang hemok Kalau nak gunakan ini pun boleh Boleh juga Cikgu Hemok ya Hemok tahu yang buayan tu Haa, kita boleh gunakan Angka 8 bertanjul Tanjul Saya cuba Cikgu Boleh, boleh, boleh Haa, saya akan cuba Kita buat Nombor 8 dulu Buat 8 dulu Tapi tengah-tengah sikit Cikgu je Baik Kita buat angka 8 dulu Dan kita tarik Okey Adakah begini Cikgu? Ya, betul Baik Yang seterusnya Okey, yang ini ikut balik alur dia Baik Dia akan pergi ke sini Itu Okey Okey Okey, satu lagi Masuk, masuk ke sini terus Sini you Haa Dia dah salah masuk Okey, bila salah masuk Dah salah masuk Okey, dah jadi Nombor Nombor 18 adik-adik Aduh Okey Tak apa, tak apa Ini antara kesilapan-kesilapan Yang selalu berlaku lah Jadi Memang bila buat Bila buat double tu Bila buat double tu Dia akan kesilapan dia Kadang-kadang dia salah masuk Durung lah Tapi kalau Salah masuk pun Adakah kekuatan dia sama Cikgu? Tak sama Tak sama Tak sama Dia akan Bila jadi macam ni kan Ini akan jadi Dia akan jadi Longgar Ini dia panggil ikatan Angka 18 18 Suka hati 18 suka hati Okey Cikgu Baik 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 Ini memang Baik Ini memang Kalau Bila buat macam ni Kita perlu berhati-hati Semasa kita nak sambungkan Ataupun nak masukkan Dia kena teliti sikit Ya Baik Kalau tidak nantikan tak jadilah Dia punya yang ke-8 Itu lah Cikgu Saya akan cuba benda ni Cikgu Boleh Di rumah Boleh Kekas nak cuba sikit lagi Cikgu? Nak cuba lagi boleh Tak ada masalah Okey adik-adik Kita harus mencuba Hidup kita ni kita kena mencuba Adik-adik Jangan malu untuk mencuba Jangan takut untuk kalah Sebab kata Satu buku yang saya baca Cikgu Nama dia Dare to Fail Okey Kita berani untuk Gagal Gagal Ya betul Haa Nampak tak Sekali gagal tidak Semestinya gagal selama-lamanya Sini Cikgu kan Ya Masuk Ikut balik Ini tali ni Dia pergi mana Dia pergi mana ikut je Okey Saya pusing kat sini Saya masuk kat sini Ya Ikut je Dan saya pusing kat sini Okey Okey mana lagi Ini dia pergi mana Tunggu bawah Cikgu Haa Masuk bawah Haa Haa Nampak tak Haa Baru betul Itu dah Nampak tak adik-adik Okey Kelebihan orang yang mencuba Haa Okey kita boleh tengok Haa Alhamdulillah Akhirnya Setelah tiga kali percubaan Jadi juga Cikgu Jadilah Cikgu Alhamdulillah Haa Okey baik Cikgu Ya Apa ni nilai muni Yang boleh kita belajar Dengan ikatan ni Cikgu Hmm Okey kita dah buat Simpul 8 Angka 8 Dan juga angka 8 Bertanjul Ya Sebelum tu kita dah tengok Apa dia Kod mus Kod mus Haa Ini lebih kepada Perhubungan lah Cikgu Betul Okey Cara kita berkomunikasi Dengan pihak yang lain Cara kita berkomunikasi Cara komunikasi yang betul Yang baik Okey sama juga tadi Kita dah buat angka 8 Kita dah sambungkan Hubungan dua tali Betul Menjadi satu Menjadi satu Jadi bila Dalam perhubungan tu Kita perlu Banyak Cara komunikasi kita Yang betul lah Yang betul dan baik lah Betul Supaya kita dapat Harmoni Dalam setiap Perhubungan Organisasi hubungan Apa semua Okey Lebih harmoni lah Baik insyaAllah Itulah yang kita harus Lakukan adik-adik Ingat Walaupun apa juga Kita lakukan Komunikasi itu sangat penting Ya betul Walaupun kita gaduh Dengan kawan Esok kena baik balik Jangan gaduh selama-lamanya Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari je gaduh Baiklah Cikgu Halim Terima kasih abang banyak Sama-sama Kerana sudi meluangkan masa Dengan kita pada hari ini Kita belajar ikatan Angka 8 Juga ikatan Angka 8 Bertanjol Selepas ni Cikgu Kita akan belajar apa lagi Nanti you Boleh Banyak lagi Banyak lagi Banyak lagi Kalau nak buat gadget pun boleh Buat gadget Cikgu Walau ma Bukan gadget yang main tu Gadget-gadget untuk Perkemahan lah Baik Terima kasih kepada semua Yang sudi menonton Didik TV KPM Jumpa lagi Lain siaran Setiap hari Setiap hari jam 6 petang Ya Di Didik TV Kor Kurikulum Didik TV KPM Jumpa lagi Bye bye Cikgu kita ikat kemah kat sana Boleh Boleh Mana Mana Sana Saya nak you Terima kasih.